Halo semua, jumpa lagi dengan bulan di channel Oren Laundry Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami Silahkan untuk subscribe, like, share, dan tekan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami Karena saya akan sering membagikan tips-tips, tutorial, maupun vlog-vlog keseharian yang kami lakukan di Oren Laundry Semarang Di video kali ini saya akan mencuci boneka buaya besar Seperti ini ya, jadi alat-alat yang diperlukan antara lain Takaran, jadi untuk menakar deterjennya nanti Kemudian sikat halus seperti ini Tidak usah menggunakan sikat yang kasar ya Kemudian laundry net, laundry net ini untuk proses pin nanti ya Kemudian saya menggunakan proklin ungu seperti ini Karena proklin yang warna ungu ini aman untuk kain putih maupun berwarna Kemudian ada gayung juga ya untuk tempatnya nanti Dan deterjen snowflake yang sudah saya buat Kualitas super ya Artinya dari satu dus paket snowflake itu Saya buat jadi dua jerigen saja Jadi 10 liter ya Satu paket saya jadikan 10 liter Itu saya gunakan untuk mencuci seperti boneka, helm, kemudian pakaian-pakaian perpotong yang butuh dicuci manual Dan lain-lain Kemudian kita langsung oleskan saja ke bagian boneka ya Langsung dioleskan ke seluruh bagian boneka Seperti ini Jadi kita oleskan saja secara merata Ke seluruh bagian Jadi ini perbandingannya satu banding satu semua saya ya Pakainya ya Proklinnya satu tutup botol Kemudian snowflake supernya satu tutup botol Dan airnya juga satu tutup botol Seperti ini Kita oleskan secara merata ke seluruh bagian boneka Mengapa saya menggunakan snowflake untuk mencuci boneka Karena snowflake ini kan rendah busa ya Jadi nanti tidak terlalu sulit untuk proses pembilasan bonekanya Karena nanti kalau misalnya kita menggunakan deterjen yang busanya terlalu berlimpah Nanti bonekanya akan sulit pada saat kita bilas ya Jadi nanti tidak apa Busanya susah hilangnya gitu Ada orang yang merasa tidak mantap ya Kalau mencuci tidak ada busanya Karena katanya rasanya tidak bersih gitu Padahal sebenarnya busa itu tidak berpengaruh Tidak mempengaruhi kebersihan ya Artinya busa berlimpah belum tentu Hasilnya juga baik Seperti itu Jadi busa tidak mempengaruhi kualitas sebuah deterjen Cuman kadang orang Indonesia tuh kalau nyuci gak ada busanya Gak mantep gitu ya Seperti ini Kemudian kita diamkan Jadi ini belum langsung kita cuci Kita diamkan kira-kira 10 menitan ya Kita diamkan 10 menitan supaya Bekerja Ininya Bahan aktifnya bekerja Jadi kita diamkan saja Sekitar 10 menit setelah kita oleskan secara merata seperti ini Bagi yang tangannya sensitif Mungkin sebaiknya menggunakan sarung tangan ya Biasanya kalau tangan yang sensitif Nanti kalau kena proklin bisa putih-putih nanti tangannya Jadi disarankan menggunakan sarung tangan saja Setelah kita tunggu Setelah kita diamkan Sekitar 10 menit sampai 15 menit Kemudian langsung kita lakukan proses penyikatan ya Jadi ini kita sikat saja Menggunakan deterjen Kalau misalnya pakai deterjen yang rendah busa Kayaknya kurang mantep Silahkan ya Boleh saja menggunakan deterjen merek apa saja Jadi seperti ini ya Setelah kita spotting tadi Kemudian kita sikat ke seluruh bagian Hingga bersih Setelah seluruh bagian kita cuci dengan merata Kemudian segera kita bilas saja Di bawah air mengalir seperti ini ya Kita bilas langsung sampai seluruh deterjennya Tidak ada yang tersisa ya Setelah kita bilas hingga bersih Kemudian kita lakukan spin ya Jadi ini kita gulung saja bonekanya Kita gulung matanya di bagian dalam Seperti ini ya Takutnya akan tergeser-geser Jadi ini memang digulung seperti ini Kemudian dimasukkan ke dalam laundry bag Dimasukkan ke dalam laundry net Maksud saya bukan laundry bag ya Ini laundry net Maksudnya untuk melindungi apabila ada mata Atau ada bulu-bulu yang halus Nanti pada saat spin dia aman Kalau tidak punya laundry net Tanpa laundry net juga sebenarnya tidak apa-apa sih Ini untuk mengamankan saja Seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam mesin cuci Untuk dilakukan proses spin ya Nah ini kebetulan bisa masuk ya Di mesin cuci front loading Seandainya tidak muat Kita bisa gunakan mesin cuci uploading Untuk spin ya Kemudian kita spin saja Kita pasang di mode spin ya Ya hanya 15 menit Kemudian langsung kita start saja Ini hasilnya ya Setelah kita cuci Berbeda sekali Tadi bagian tarimnya tidak seperti ini ya Tadi kotor sekali Ini sudah mengkilat Warnanya kembali keluar ya Jadi warnanya setelah kita cuci Coklatnya beda ya Tentu putihnya juga beda ya Seperti ini Memang kalau di kamera tidak terlalu terlihat Tetapi ini hasilnya Sudah sangat cerah warnanya ya Dibandingkan tadi Saat belum dicuci Demikian proses pencucian boneka buaya Di Orange Laundry Semarang Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe channel Orange Laundry ya Oke sampai ketemu lagi di video kami yang lainnya See you and bye-bye